gila apa? bisnis-biusan kok ini ikan apa kok? pokok oke, kemarin udah terlalu banyak orang sama Kofimping juga sama JJ, udah boleh ketemu di kontes juga ya iya jadi kita langsung review aja bos, jangan kemana-mana oke, JJ Bro, jumpa yo, what's up, what's up, welcome back to my youtube channel gimana kabar kalian semua, saya ada di lemak bodasentosa bos gue doain semoga selalu sehat dan selalu ada di lemak bodasentosa nah bos, hari ini kita sedang ada di Surabaya di Surabaya itu tidak kesini sama saja hampa bos jadi kita bakal review-review ikan yang sangat-sangat citimewa banget bos dan harganya itu membagungkan dan aku baru searching-searching saja sudah gemetar dengan harganya bos itu kemarin ada beberapa youtuber yang memelihara itu kecilnya saja sudah mengerikan bos jadi aku mau review-review koleksi-koleksi sultan yang ada di sini jadi kalian pini siririn kita lagi di mana bos kita lagi ada di tengah taman kota Alun Surabaya bos jadi kita langsung masuk ke dalam bos gak usah berlama-lama karena ownernya mungkin sudah menunggu kita ya atau kita sudah saja untuk diusir bos jadi jangan aja kemarin lah langsung kita ke videonya bos oke langsung aja enciki bro selamat menikmati namun kita di sini tidak sendirian kita di temannya oleh suhu Sibu Doraemon hmmm jadi ini tadi kita lagi diajak ke sini bersama kok Frankie katanya kok Frankie kamu kalau ke Surabaya gak kesini gak lengkap ya kok? gak lengkap hati tapi kok Frankie gak boleh sakit hati kayaknya kemarin di konten kemarin kok Frankie lagi habis kutus cinta gagal eh mbak ditolak bos nembak bro kosingu ya broksi 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 tapi yang mulutnya mangam-mangam Dolphin Face Dolphin Face itu gagal kok? gagal bro masih sayang masih sayang ya misalnya yang masih sayang misalnya masih sayang misalnya itu calonnya kok pimpin ownernya PSW jadi PSW ini koleksinya ngeri-ngeri kok ya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa aku ngeliat beberapa ikan yang jarak aku liat bahkan baru pertama aku liat kok jadi kita langsung review ya jadi aku nanti reviewnya dibantuin kok Frankie jadi buat teman-teman yang belum subscribe juga channel aku Frankie langsung di subscribe karena disitu banyak sekali cerita-cerita atau hal-hal maupun konten-konten yang menarik karena Surabaya juga salah satu kota besar dan kok Frankie juga sering keluar kota ya pak ya lumayan apalagi kalau ada kontes jangan ya kok? oh jangan kontes sana rata-rata pasti dateng rata-rata ya rata-rata pasti dateng nah gitu bos jadi jangan lupa ada subscribe nampak channelnya bro Frankie Wijaya nah nanti kita kasih di bawah situ oke bos langsung kita masuk ke dalam sini bos nah masukin ke mana kok? ke sini bos nah jadi mobil ini ini soro mobil di sini bos depan ya di dalam juga mobil dimasukin ke dalam tank bos nah mobil nah itu bos nah itu owner nya PS Store eh bukan ya PS Viz PS Viz bukan PS Store udah jualan PS tuh ya PS Store kan jual HP bro kata kira jual PS Store hahaha jadi kau Pimpin gimana kabarnya bro? baik luar biasa ini bisa kena alamat kau Ricky gimana bro? di KCS oh sekarang gue pimpin sudah main cana ya? main cana PSM itu kan komunitas cana berapa ya? iya udah mulai main cana waktu itu ada company apa? diunjang sama gue Frankie dateng ya dulu lah kita langsung ngobrol-ngobrol ya? ngobrol-ngobrol cocok iya ngobrol-ngobrol saja oh berarti udah cukup lama ya? lumayan lama ya men cana ya? ini PS Viz kalau main cana nya panjang langsung aja lama sih sudah lama? sudah main cana berapa tahun kok? tahun? sudah lumayan lama ya? semain biber-bibat ini semain cana dulu oh tapi kenapa gak gak untuk komunitas komunitas gitu kok atau ikut komunitas? ya itu dari awalnya kan ada omongan-omongan yang jangan ikut jangan bencana dan bencana gini 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 jadi justru kalau aku tuh bahwa semainnya predator dulu baru bencana bahkan ada beberapa teman-teman yang memang curang masalah perpindahan sekut dari predator bencana itu sulit ya kok ya? ini ya gampang-gampang sulit sih bukan sulit juga ke umur saya sama-sama dunia hobi sih ngapain harus saling melarang? saya aku disini tertarik loh mau terliarikan predator rujukan gitu justru mau predator ya? apakah saya apakah saya tiara pipas tuh saya rakyat belas gajuh? gak kan sama saja oh bener kok bener kok jadi ikan itu bukan menunjukkan siapa kelas kalian? betul tapi bagaimana cara kalian berhobi merawat ikan maupun berkomunitas disitulah bahkan ada teman saya ya kan dia itu supir loh supir trek dia suka arwah nanet dia naku dulu bro lalu beli arwah nanet dan sangat setimewa dan memperapaikan yang memang jarang sepeda pulang aku mari lihat PSB disini di channel Agong Renki jadi langsung aku mau disini boleh kok ya? boleh lah tapi gak boleh sih gak boleh langsung pulang ayo pulang bos kita pulang bos gak gak berkata jadi kita tadi udah izin dibolehin tapi sama komisah sama inisialnya kalau amat popanya gak dikasih makanya kita mau pulang hahaha jadi ini mulai jualan atau koleksi bilang ini kok dulu apa sekarang? mulai memulai pelihara ini awalnya mulainya koleksi memang awalnya jualan koleksi seneng ngilihat ikan oh berarti awalnya dari koleksi-koleksi iya terus habis itu habis itu kok ada ada beberapa koleksi yang dibeli sama teman mungkin dapet cuan ya coba ya coba-coba cari mulai coba-coba habis itu kerajun sampai sampai luar biasa ya ini ada ini siapa kok? ini 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 akhirnya Livy Renata yang lagi viral hehehe ini kemisel 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 ini juga suka sama ikan sih iya suka suka mana ikan sama kok bimbing? nah ini pertanyaan yang sulit ini kemisel ini apa yang nanya tuh belum belum tak balik aja saya ngasih apa kayak ikan kayak ikan kayak ikan kayak ikan sulit buat habis ini off camera ini perang nah kayak misalnya sama aku jadi kita mau review beberapa ikan-ikan yang memang menurut kita tuh rare item ya jadi aku beberapa ikan disini memang aku jarang sekali lihat jadi boleh nih adinya oke kemarin udah terungguan sama kau pimpin juga sama JJ udah boleh ketemu di kontes juga ya iya jadi kita langsung review aja bos jangan kemana-mana oke JJ Bro jump nah nah jadi sini bos kita jalan bos nah itu kalian bisa lihat ya luar biasa ini tengimpian ini bos ini 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 ikan apa aja yang ada disini kok ikan 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 galeng ka leng kaleng saljen ini hehehe kupiram kan samjun kan kayak gini ah kayak ini kan astaga eh itu ikan apa kok aku baru liat i kan itu bambuasa apa yang? iya busa bambuasa bambuasa bambusa bambuaa itu ikan itu hidupnya di mana kok aku di air harang biar kan di panci hasarnya itu ada Debatnya kan» ibar jadi ikan impor ya sungainya tau nggak kok negara asalnya lupa ya ini lagi kebanyakan koleksi jadi ini apa yang bisa tadi Bambusa 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 ini ikan yang bisa tubuh besar nggak kok bisa satu meter satu meter aja jadi termasuk ikan predator ya yang predator Coba Oh jangan nggak ada giginya nggak bisa ngedit ya nggak ada giginya loh Oh cuma gitu dong tidak bisa bos tak berani sih habis itu nah terus habis itu ini kan apa kok baru lihat siklet yang kayak gini warna ini siklet hybrid ini ya hybrid ini hybrid hybrid apa hybrid orinoco sama sama fugu hihihi 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 gila bang kisah-kisah kok ini ikan apa kok fugu fugu sudah besar kemarin aku lihat masih kecil ya masih kecilnya kayak pinima oh iya mirip-mirip pinima atau tinggi ya oh jadi fugu itu kalau besar tuh merah dipipi sampai ke belakang ya kok sampai ke eter ya setengah badan dan fugu ini adalah ikan yang mahal sekali loh kok kok punya satu dua tiga mana kok itu itu yang ini nggak seberapa merah tapi mulai merah sih ini motivasinya beli ikan fugu nya apa kok motivasinya ya motivasinya tentang hobi ya Oh memang hobi ya jadi fugu itu membeli ikan karena hobi dan suka pastinya hobi ini adalah salah satu ikan siklet termahal saat ini ya betul dan dia itu aku belum tahu tumbuh besarnya bisa sampai berapa seri kakak-kakak ke orinoco hampir-hampir apa dia eh pertumbuhannya juga kayak orinoco sulit kok eh enggak sih lebih cepet lebih cepet pukul daripada orinoco oh karena aku kan pernah lihat dia pelihara orinoco itu sama bener-bener saya punya 45 cm loko itu saya pelihara tiga tahun itu setiap hari makan lele setiap hari makan lele potong tiga tahun baru jadi 45 cm dan itu udah berdah ngelor tapi dibeli sama orang-orang dibeli karena cuan kita lemah kok sama cuan enggak harga satu tem ini ada berapa juta sekarang buku ini sekarang kalau segini nih besarnya berapa kok anggap ayat 32an ya tiga ekor sudah tiga ekor kali tiga puluh kok 90 juta baru bukunya doang orinoconya goodmarking berapa kok kira-kira orinoco goodmarking ini dua belinya belinya ya 4 juta sama tiga juta tujuh juta 97 juta SR ada SR lagi disitu SR nya dulu beli 15 juta 97 tambah 15 102 juta 112 juta gila ini belum yang lain lu ya belum hari belum GK ini GK nya enggak kaleng-kaleng-kaleng lagi tapi warnanya kayak kaleng kok oleh rupu ya iya keleng rupu kali satpen silver warna ini GK Platinum ya kok GK Platinum ini yang dulu cuma viral kan oh ya katanya ada yang KW juga ya ya ada yang KW tapi ini terlihat yang besarnya masih platinum dan warna bener-bener silver kelihatan sekali ini kan udah gede juga ya itu udah besar banget dan memang bener-bener silver ya kok 35 cm udahan kan ya betul ini mungkin lebih sekarang ya karena yang terlihatnya jauh jadi terlihatnya kayak 35 cm tapi kalau saya segini udah nggak bisa kirim-kirim Oh nggak bisa ya karena memang durinya tajam-tajam ya kok ya dan durinya tajam-tajam GK ini ini tanya gampang tapi kalau dikirim belum tentu aman udah risikan ya memang ya untuk kirim-kirim ya kalau GK sendiri dulu belinya bisa kecil kan maksudnya ya kecil itu berapa dulu dulu 500 ribuan ya berarti juga satu setengah kalau besar mungkin ya siang 90 under 10 kan ya udah segini kan mungkin ya angkaplah 3 juta tadi ya probably ya tapi belum mau lepas belum mau lepas masih kalau nggak mencari lagi jadi total pengisi aja udah hampir 150 juta ini baru satu teng bos kita rebek atau review ini ya sebelum teng-teng yang lain bos nah jadi kita mau di beli lagi kok beberapa tanya kok boleh boleh ya boleh oke kalau mau lihat makannya teng ini boleh wawah luar biasa banget bos kita dikasih lihat siklid kuku luar biasa ada nih makannya apa itu nggak kita lho memakannya udang-udang kayak udang-udang kali gitu ya kok tapi yang bagus-bagusnya betul nih nah ini masih segeran udah kalau masih seger tuh warnanya abu-abu kalau udah agak itu merah kita lihat sih ini coba dikasih makan dari bawah syutingnya bos nah tuh oke bos kita lanjut ke koleksi berikut jadi di belakangku ini sudah ada ikan yang sangat-sangat istimewa sekali semuanya kok yang pertamanya sangat tidak pernah melihat dan ini sepertinya yang menurutku super rare ya ini loh kok ini namanya parrot tiger ini hasil rekayasa atau crossbreed kok crossbreed mungkin ya crossbreed ya jadi ini kok bisa dia silang-silang ini hasil ternakan importir atau dari Indonesia Oh jadi ikan-ikannya ini sekali ya aku baru lihat loh tiger parrot tapi ini jahil nggak sih ikannya nggak nggak kan dia nggak bisa gigit kan perut mulutnya tuh loh gitu ya yang mulutnya loh jadi dia mahal terus nggak bisa gitu ya cuma ngemut-ngemut gitu ya satu-satu ini nah ikan ini mahal nggak sih kok sekitar 800-100 jutaan ya untuk harganya jadi kan ini harganya 800-100 jutaan bos jadi buat kalian yang mau beli ini jual-jual jadi ini udah laku yang ini yang yang bulat-jual itu udah laku yang beli kebetulan Yums Aquatic Oh Yums Aquatic yang beli ya yang bulat terus habis itu yang dua belum ya yang dua belum bos terus habis itu disini juga ada singu ini ya singu-singu balon ini shortbody banget dan ini bener-bener rare banget ini dan ini ini dijual nggak kayak gini enggak yang ini enggak ya koleksi yang shortbody mono juga enggak dijual makanya enggak dijual matanya kan kena Oh iya ya itu matanya kalau kayak gini-gini udah nggak dijual karena matanya kena jadi biarkan bayar-bayar kan enggak kecewa ya enggak kecewa jadi dikoleksi aja daripada di tempat kalian nanti itu jadi barang apa ya barang karena punya kecacatan itu ya yang monoset body itu dijual monoset body itu ada cacatnya juga apanya kok itu ada cacatnya juga Oh dia bengkok ya ya kayak bengkok dua-duanya itu cacat kok iya cacat yang satu cacat gara-gara ngeblock makanya juga oh ini block ini diguang itu bukan cacat bos itu namanya Josh Gandos terus ini ada Tiger Dutch entity North Thailand Thailand ini harganya iya North Thailand Tiger fish ini harganya berapa 700 ribu size-nya kurang lebih 1920 cm bos terus habis itu juga ada platinum ini ngeri sih bos platinum palmas enly cherry enly cherry gila tuh dan ini kalian lihat ya backgroundnya sampingnya bawahnya hitam dia tetap putih bersih kayak Snow White gitu ya kok ya betul dan matanya itu hitam ya nah itu jarang juga ya ya biasanya kalau albido kan matanya merah ya ini matanya hitam dia kayak musih gitu terus habis itu ini datang ini jiref catfish jiref catfish ini juga dijual kok dijual ini harga bentar tinggal satu ekor tinggal satu ya ini harga sekitar 600 ribu 600 ribuan ya jadi disini juga menyediakan ikan-ikan pilih lainnya jadi buat kalian yang mau beli ikan-ikan munu anakan juga disini jual bisa langsung DM ke IG-nya PS fish atau WhatsAppnya berapa bosnya? WhatsAppnya 081-196-73x8 nah itu bos jadi disini juga menjual anak-anakan siklet di bas munu jadi kalian yang mau yang mono joss-joss ya? yang keblok-keblok mono-monu blok atau mono joss juga disini juga melayani penjualan cana yang lain-lain bos nah setelah ini kita bakal review cana-cananya setelah kita ke predator jadi kita langsung mau review-review nah ini dia jatuh 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 jat Terima kasih telah menonton!